Baik, dalam menyebutkan namanya ini mas Antum harus ingat berarti Urutan dari apa tasrip istilahi Yang ada, ada sembilan atau ada sebelas ya mas ya Yang pelajaran yang awal-awal dulu Ustaz kan sudah pernah bilang Modalnya Antum harus paham dan hafal dari apa Urutan-urutan dari tasrip istilahi lengkap dengan artinya Dengan maknanya Makanya kemarin apa Antum semuanya diminta menghapakannya Hapak dimana mas Di dalam kepala ya Jangan di luar kepala Luar kepala nanti hilang Di dalam kepala tersimpan dalam memori maksudnya Baik Kita mulai latihannya Yang pertama Tarjimu ilalu gotil Indonesia Terjemahkan dalam bahasa Indonesia Baik Soal yang pertama Ya Yaktubu Ya semuanya mikir ya mas ya Ya syukur-syukur kalau Antum Tidak buka catatan Dalam menjawab ini ya Yaktubu Apa artinya mas yaktubu Iya betul Sedang atau akan Menulis Ya sedang atau akan Menulis Yaktubu artinya apa Sedang atau akan Menulis Baik Soal yang kedua Soal yang kedua Uktub Apa mas artinya Uktub Iya betul Tulislah Ya Uktub Tulislah Ya nanti itu Belang-ulang ya Uktub Tulislah Ya Sekarang yang ketiga Soal yang ketiga Maktabun Ya Apa mas artinya Maktabun Maktabun Iya betul Ya artinya Nanti ada tiga ya mas ya Maktabun Ya Waktu Menulis Tempat Menulis Kemudian apa itu Tulisan Ya Waktu menulis Tempat menulis Dan Tulisan Ya Ustaz Tadi kan Diartikan tadi kan Maktabun artinya meja Oh iya Berarti kalau antum Artikan meja Berarti disitu Antum milih yang Tempat menu Menulis Jadi kan begini mas Maktabun Ini kan Bisa diartikan Tiga kan Bisa diartikan Tempat menulis Waktu menulis Atau tulisan Nah Kapan Atau bagaimana caranya Kita Ya milih Tiga Salah satu dari tiga ini Ya Caranya mas Nanti ketika Dalam sebuah kalimat Ya toh Dalam sebuah kalimat Kalimat berbahasa Arab Ya mas ya Kalimat berbahasa Arab Nanti kita lihat Susunan kalimatnya Maktabun disini apa Maktabun disini Pastnya Kita artikan Tempat Menulis Atau waktu menulis Atau tulisan Nah seperti itu Ya jadi apa Jadi nanti Cara memilihnya Apa mas Itu apa Kita lihat Susunan kali Kalimatnya Ya Sama seperti apa Film undore Ya Disitu kan diartikan Apa mas Yak tubuh Sedang Atau akan Menulis Kapan kita Artikan Sedang Menulis Kapan kita Artikan Akan Menulis Ya Berarti nanti Lihat apa Susunan Kalimatnya Kalau umpamanya Apa Ya Contoh kalimatnya Muhammad Muhammad Sedang Menulis Ya Sedang Sekarang Sedang Menulis Kita katakan Apa Muhammad Sedang Menulis Tapi Kalau Muhammad Belum Menulis Ya Muhammad Belum Menulis Maka Kita katakan Muhammad Akan Menulis Kan Begitu Ya Jadi nanti Apa Cara Membedakannya Itu apa Mas Nanti Dilihat Susunan Kalimatnya Ya Paham ya Sampai sini ya Mas ya Baik Ya Sekarang kita lanjutkan Latihan yang kedua Mas Apa tadi mas Yang kedua Ya Betul Tarjimu Ilalu Gautil Arobiyah Terjemahkan Dalam Bahasa Arab Ya Terjemahkan Dalam Bahasa Arab Soal yang Pertama Menulis Yang Menulis Yang Menulis Apa Bahasa Arabnya Mas Yang Menulis Apa Mas Iya Betul Ya Katibun Katib Ya Penulis Atau yang Yang Menulis Yang Yang Menulis Ya Ustadz Yang Menulis Katibun 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 Artinya Apa Yang Menulis Boleh Nggak Kita Artikan Orang Yang Menulis Boleh Nggak Mas Katibun Orang Yang Menulis Ya Ya Sebetulnya Boleh Tapi Apa Kurang Tepat Ya Karena Apa Karena Sekali Lagi Yang Melakukan Pekerjaan Menulis Itu Tidak Mesti Orang Selain Orang Siapa Mas Binatang Contohnya Contohnya Apa Mas Gajah Gajah Sedang Menulis Kan Gajah Sekolah Atau Monyet Sedang Menulis Itu Yang Menulis Apa Mas Katibun Baik Sekarang Yang Kedua Soal Yang Kedua Masih Sama Terjemahkan Dalam Bahasa Arab Soalnya Adalah Jangan Menulis Apa Mas Bahasa Arab Jangan Menulis Iya Betul Lataktub Lataktub Jangan Menulis Baik Nanti Kalau Ustaz Mau Beli Bilang Lataktub Jangan Menulis Jangan Jangan Menulis Kalau Uktub Tulislah Lataktub Jangan Menulis Baik Saran Yang Ketiga Perjemahkan Dalam Bahasa Bahasa Alat Menulis Apa Mas Alat Menulis Iya Betul Miktabun Yang Terakhir Isim Alat Miktabun Alat Menulis Kemudian Latihan Soal Latihan Yang ketiga Yang ketiga Sebutkan Namanya Dalam Menyebutkan Namanya Ini Sekali lagi Kita Harus Hapal Urutan Tasrib Istilah Lengkap Sama Artinya Ya Baik Yang pertama Soal pertama Kat Ban Apa Mas Namanya Kat Ban Iya Betul Kat Ban Adalah Mas Dar Ya Mas Mas Dar Ustadz Kalau saya Jawabnya Isim Apa Mas Dar Mim Betul Apa Salah Ustadz Bagaimana Mas Jawabannya Mas Jawabannya Apa Kurang Tepat Ya Kat Ban Itu Yang betul Apa Mas Dar Bukan Apa Bukan Mas Dar Mas Dar Mim Kenapa Mas Dar Mim Itu Apa Mas Dar Yang diada Urop Mim Sekarang Soal Yang kedua Mas Yang kedua Ya Sama Ya Sebutkan Namanya Maktubun 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 Apa Artinya Mas Maktubun Iya Betul Yang Ditulis Yang Ditulis Ya Eh Keliru Namanya Kok Bukan Sepatunya Maktubun Apa Namanya Mas Iya Betul Isim Maful Ya Yang Dikenai Bekerjaan Atau Objek Ya Sekarang Yang nomor Tiga Suat Terakhir Maktubun Apa Itu Mas Maktubun Maktubun Apa Mas Iya Betul Ya Nanti Ditanya Maktubun Jawabannya Harus Lengkap Tiga Tiganya Harus Disebutkan Apa Mas Isim Zaman Isim Makan Dan Mas Dar Mim Isim Zaman Isim Makan Dan Mas Dar Mim Ya Ini Apa Ini Tasriban Dari Dari Kataba Ya Mas Ya Kataba Baik Anakku Sekalian Rahimani Warahim Hakum Allah Sama Dengan Pelajaran Sebelumnya Kalau Kita Bisa Menguasai Tasriban Dari VL Kataba Kataba Bayak Tubuh Baik Secara Lisan Maupun Tulisan Maka Minimal Kita Bisa Menguasai Kosa Kata Sebanyak Berapa Mas Sebelas Sebelas Ya Tasrib Istilah Dari Kataba Berarti Sebelas Berarti Kalau Kita Sudah Menguasai Semuanya Yang Sudah Kita Pelajari Mulai Dari Kemarin Ya V'il Nasoro Kemudian Dahola Kemudian Khoroja Kemudian Kataba Berarti Berapa Mas Kosa Kata Yang Sudah Kita Pelajari Yang Sudah Kita Kuasai Minimal Berapa Mas Berarti Mas Sebelas Kali Empat Berarti Apa Empat Puluh Kosa Kata Insyaallah Sudah Sudah Bisa Kita Kuasai Sudah Bisa Kita Kantong Disini Sehingga Itu Menjadi Bekal Kita Untuk Nanti Praktek Berkomunikasi Menggunakan Bahasa Bahasa Arab Oleh Karena Sekali lagi Ustamul Tidak Bosan Bosannya Tidak Jemuh Jemuh Mengatakan Antum Untuk Senantiasa Praktek Di Rumah Baik Lesan Maupun Tulisan Lesan Dengan Cara Disetorkan Seperti Antum Setoran Al-Quran Atau Setoran Hadis Arab Bainawawi Disetorkan Kepada Orang Lain Karena Boleh Jadi Kita Merasa Sudah Hapal Tapi Ternyata Ketika Disetorkan Kepada Orang Lain Ternyata Ada Salah Salahnya Sehingga Ada Yang Membetulkan Ada Yang Mengoreksi Kemudian Yang Kedua Mengapa Dengan Menulis Jangan Sampai Mas Kita Hapal Tasripannya Contohnya Nasoro Nasoro Tapi Giliran Menulis Nasoro Harusnya Non Sot Sama Rok Tapi Ternyata Keliru Yang Harusnya Sot Digantisin Nasaro Keliru Kalau Dalam Pelajaran Sorop Mas Salah Satu Harokat Salah Satu Huruf Nanti Merubah Arti Artinya Berbeda Makanya Hati-hati Berhatian Makanya Sekali lagi Belum Kita Latihan Terus Peklesan Maupun Tertulis Gitu Ya Mas Bisa Dipahami Ya Mas Kemudian Para Santai Sekalian Rahim 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 Ya Insyaallah Ta'ala Pada Pertemuan Yang Akan Datang Kita Tidak Akan Melanjutkan Pelajaran Yang Baru Tapi Insyaallah Akan Kita Gunakan Untuk Ulangan Harian Ya Mas Ya Ulangan Harian Ya Bahannya Adalah Tasriban Dari Empat Fil Ini Ya Ya Fiena Soro Yang Artinya Telah Menolong Kemudian Dahola Artinya Telah Masuk Kemudian Khoroja Telah Keluar Yang Yang Keempat Katabat Telah Menulis Ya Jadi Tolong Ya Tolong Mempersiapkan diri dengan Sebaik-baiknya Insyaallah Pertemuan Yang Datang Kita Akan Ulangan Harian Ya Melalui Google Forum Ya Ya Close Book Ya Mas Ya Close Book Tidak Boleh Membuka Buku Atau Catatan Meskipun Ustaz Mufli Tidak Tahu Antum Di rumah Mungkin orang tua antum Juga tidak tahu Tapi Inallaha Zamiun Alim Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Apa Zami Maha Menengah Dan Maha Mengetahui Kita harus merasa Diawasi oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Harus mengejarkan Secara baju Jujur Ya Baik Anakku sekalian Rahimani Warahim Akumullah Mungkin Sampai disini dulu Belajar kita Pada kesempatan Pagi yang berbagai ini Akhirnya Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan berwasilah Nama-nama yang husna Dan sifat-sifatnya Yang maha tinggi Semoga Apa yang kita pelajari Pada kesempatan Pagi yang berbagai ini Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan ilmu yang Bermanfaat Ilmu yang Nafi Ilmu yang bisa Membuahkan aman Soleh kepada kita Sekalian Sehingga Bisa menjadi bekal kita Nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Allahumma Amin Kita akhiri Dengan baca doa Kafaratul Majlis Subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Asyhadu ala ila anta Astaghfirullah wa ta'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh